Intro Sedikitnya 70 supeda motor yang parkir di atas trotoar Trotoar dipindah paksa oleh petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Ponorogo dan Satuan Polisi Pamang Praja Ponorogo Jumat 16 Juni 2023 Dilakukan penertiban di atas trotoar sepanjang Jalan Sultan Agung, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Hos Cokro, Minoto, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Urib Semoharjo Terlihat ketika petugas datang, para pemilik sepeda motor kebingungan Setelah diberi penjelasan, mereka kemudian memindahkan sepeda motornya Baik yang tidak menggubri sepeda motor dipindah oleh petugas Kabit lalu lintas sarana dan prasarana di hub Ponorogo, Setio Budiono mengaku jumlah total ada 50-70 kendaraan roda 2 Menurutnya pihak Dinas Perhubungan Ponorogo sudah memberikan himbawan beberapa bulan lalu terkait larangan bagi kendaraan parkir di atas trotoar Kemudian pada hari ini melakukan eksekusi Saat ini dia mengaku sepeda motor hanya sekedar dipindahkan Sepeda motor dipindahkan ke lokasi yang diperbolehkan untuk parkir